Oke, malam teman-teman semua Sorry ya, kemarin memang gak ada live Baru satu hari kan, kita gak ada update apa-apa juga Dan ya, beruntungnya kita live-nya hari ini Karena ada beberapa pengumuman data ekonomi ya Yang menurut saya itu harusnya lumayan oke Tapi, kayaknya candle-nya tidak oke Kita bahas dulu, yang pertama adalah Dari sisi retail sales US itu naik ya Tapi kalau kita bandingkan dengan previous Sebentar ya, kalau kita ngeliat previous Kemarin Ini, terlihat kan gak? Nah, ini retail sales Itu kalau kita lihat secara core itu menurun Tapi kalau kita lihat core retail sales itu lebih better Tapi kalau kita ngeliat Ini sebenarnya itu nurun loh Ya, dari yang sebelumnya 1 jadi 0,1 Ya, itu bukan satu pertanda yang baik ya Karena kalau kita ngeliat, kita analogikan itu Ibarat kamu punya bisnis Oke Lagi cuan 1% Tapi tiba-tiba bisnis kamu itu di bulan berjalan Itu sisa 0,1% Berarti ada Pilihannya adalah dua Ekonomi yang gak muter Atau harga bahan bakunya lagi naik Bener gak sih? Nah, kalau misalnya kita ngeliat Dari kemarin itu kan Tingkat pengangguran yang masih tinggi Dan sebagainya Seharusnya ekonominya tidak muter Oke That's why Sebenarnya Maka retail salesnya ini itu Jadinya jelek Ya, datanya Dan kita ngeliat sebenarnya Nah, tadi ada pengumuman jam 2.30 Indonesia akhirnya cut suku bunga duluan Ya BI rates Cut 25 basis point Nah, ini menguntungkan Oke Untuk apa? Property sudah jalan Oke Yang diuntungkan itu Kalau aku ngeliat adalah retailnya Ya, retailnya Alias Ini ada potensi bisa muter Tapi bukan retail yang Menengah ke bawah ya Yang aku liat adalah retail malah Contohnya menengah ke atas Ya Contoh-contoh retail yang menengah ke atas Kalau aku mau ambil contoh itu ya Seperti MAPI Seperti ASUS Seperti ERA Seperti MAPA Nah, itu Sebenarnya emiten yang Diuntungkan Kalau aku ngeliatnya Nah, tapi Sudah pada naik Oke Contoh kayak MAPI MAPI hari ini itu Tadi naik sampai 1890 Ya MAPI naik sampai 1890 18.890 Ya Inilah yang aku bilang Bahwa Oke Penurunan Pemotongan Suku bunga Itu bukan Satu Indikasi yang oke Ya Itu yang Aku maksud Kenapa Indikasinya tidak oke Karena Yang pertama Ini sudah Expected Ya Ini sudah Expected Karena Kalau kita Ngelihat itu Ya Suku bunganya Bakal pasti Dipotong Itu Jadi Kalau kita Bilang Oh Suku bunganya Kayaknya Kok Malah Indonesia Cut rights duluan Ya Menurutku itu Hal yang wajar Kenapa Karena Oke The Fed itu Sudah memberikan Sinyal-sinyal Dovis Dan Kalau Sebenarnya US itu No soft Lending Ya Sebenarnya kita Nggak bisa Langsung Memutuskan Bahwa Ini pasti Soft Lending Atau enggak Tapi At least Ini 5 jam Lagi Itu ada Pengumuman Suku bunga Nanti Subuh Oke Dan 63% Mengatakan Bahwa Suku bunga Bakal Dikat 50 basis point Menurut survey Ya 63% Ini survey Dari CME Group Ya Apakah ini relevan Atau enggak Ya Belum tentu Yang pasti 25 basis point Itu pasti Ya Kalau kita Ngeliat disini 50 Ini 50 ini Bisa jadi loh Karena Sebelumnya Kalau kita Ngeliat Di Minggu pertama September Itu 25 basis point 86% Oke Full Man Agustus 75% That's why IHSG Nya ATH Oke Nah sekarang Dia 64% 50 basis point Berarti Ada potensi Bahwa Sebenarnya Kenapa The Fed Oke Kita analogikan Why The Fed Cut Suku Bunga 50 Basis point Kalau sampai Kejadian ya Kalau sampai Kejadian Ini analogiku Aja Kalau kita Melihat dari Data-data Ekonomi Oke Kita coba Lihat Trading Economics Countries US Mana US Amerika United States Oke Ini data Ekonominya Yang sudah Update Kelihatan ya Yang pertama Non-farm payrolls Eh Unemployment Ininya Unemployment rate Itu Sebentar Oke Ya Previous 4,3 Dia jadi 4,2 Non-farm payrolls Ini sudah update Belum ya Coba Kok Ya ini yang Agustus Oh ini Nggak di update Ya Oh iya Ding Bener Oke Inflationnya Jadi 2,5% Month on month 0,2 Ya Kemudian Kalau kita Ngelihat Retail sales Menurun Oh ini Udah update Ya Udah update Building permits Itu Housing Nanti Jam 7,30 Ya Kalau kita Ngelihat Data-data Ekonominya Oke Non-farm payrolls Itu Naik Ya Dari 8,9 Ke 1,4,2 Oke Unemployment rate Menurun Sedikit 0,1% 0,1% Kemudian Trade balance Trade balance Nya Juga Menurun Ya Manufacturing PMI Nya Juga Turun Ya Jadi Consumer Confidence Nya Itu Meningkat Jadi Banyak Data-data Yang Sebenarnya Itu Not so Good Tapi Ada juga Yang Bagus Gitu Jadi Kalau Dia Sampai Cut Suku Bunga Ya Itu Bukan Berarti Langsung Bagus Ya Bukan Berarti Langsung Bagus Kalau Menurutku Karena Kalau Dia Sampai Cut 50 Basis Point Maka The Fed Ada Indikasi Takut Kalau Bisa Jadi Hard Landing Ibaratnya Itu Kayak Gini Makanya Kemarin Pada Saat Live Trade Bareng JUC Saya Ada Ngomong Kalau Oh US Cut Bukannya Bagus Ya Untuk Emerging Market Oke Flow Masuk Emerging Market Yang Saya Pertanyakan Adalah Emerging Market Emang Cuma Kita Acak Itu Yang Pertama Betul Emerging Market Itu Ada Banyak Dari DM Emerging Market Kita Tinggal Search Countries Oke Ini Keluar It's Bukan Disini Trading Economics Harusnya Ada Coba Kalian Searching Emerging Market Ini S&P Global Contoh Emerging Market Itu Ada Argentina Brazil Mexico Indonesia China India Filipin Thailand Vietnam Yang Kita Tahu Mostly Thailand Dan Vietnam Ini Lagi Menjadi Corotan Dari Investor Investor Di Luar Sana Kenapa Karena Tenaga Kerja Mereka Murah Dan Mereka Itu Mostly Kayak Chinanya Asia Tenggara Kalau Menurutku Oke Dan Ekonomi Di sana Lumayan Oke Ya Jadi Flow-nya itu Pasti Kebagi Dulu Baru Ke Indonesia Jadi Apakah Dia Langsung Masuk Menurutku Enggak Oke Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kalau Memang Dia Masuk Itu Tidak Mungkin Dia Masuk Di Harga Atas Karena Dari Posisi Posisi Dari Candlenya Aja Itu Enggak Oke Ini Shooting Star Hari Ini Kelihatan Ada Seller Di 7879 Turun Ya Dekat area Inilah 7832 Kalau Besok Close Di bawah 7832 Ketika Penghubungan Suku Bunga Ini Udah Wajib Hati-hati Karena Ini Adalah Pola Rising Witch Pola Rising Witch-nya Kelihatan Banget Jadi Koreksi Ya Itu Wajar Oke Yang Pasti Adalah Outflow Akan Terjadi Di US Makanya Saya Sempat Bilang Kemarin US Batuk Aja Oke IHSG Udah UGD US UGD Apa Kabar IHSG Coba Betul Enggak Kalau US Maksudnya Adalah Kalau Ternyata Data Ekonominya US Kan Berarti US Batuk Kita Aja Udah Ngekapan Ini Disini Turun Bagaimana Kalau Dia Sampai Masuk Resesi Apa Yang Terjadi Dengan IHSG Kita Benar Enggak Jadi Yang Pasti Menurutku Cut Suku Bunga Itu Pasti Cuman 25 Atau 50 Tapi Dari Survei Kayaknya Confident Sekali 50 Tapi 60 Persen Itu Tidak Sekonfident Itu Masih Bisa Berubah Oke Loh US UGD Masa IHSG ASU Buka ASU Sudah Sudah Ranap 7 hari Brother Betul Enggak Si Sudah Ranap 7 hari Kena DBD Jadi Pesanku Hati Hati Yang Pertama Jangan Terlalu FOMO Jangan Terlalu Overtrade Itu Aja Karena Kalau kita Nanti Teman Teman Bisa Lihat Pertama Kita Bahas Dulu BCA BCA ATH BCA ATH Tapi Sudah Dekat Dengan Resistance Disini Resistance Yang Terbentuk Dari Uptrend Nya Yang Dari November 2022 Oke Sudah Hampir Kepentok Ini Parti Gagal Sudah Hampir Kena Jadi Apa Yang Mesti Kita Lakukan Ini Sudah Dekat Resistance Dan Ini High Risk Tidak Entry Untuk Sekarang BCA BRI Bedanya Adalah Dia Berhasil Keluar Dari Area Resistance Ini 5275 Sampai 5300 Dia Berhasil Close Di Atas 5300 Dan Ini Membuka Potensi Nah Ini Ada Resistance 5400 Next 5400 Break Maka Dia Ke 5625 That's it 5575 Sampai 5625 Ya Nah Itu Itu untuk BRI Kemudian BNI BNI Juga Lagi Di Resistance Oke Bagaimana Dengan Mandiri Mandiri Juga Sama Di Resistance Jadi 4 big banks itu dekat dengan resistance ya bagaimana dengan bris oke kita lihat ke syariah syariah juga kena resistance 3200 alright target saya sih sebenarnya masih jauh 3500 ya tapi ini harusnya ada koreksi dulu kesini nah area dekat-dekat 3000 itu oke ya kemudian ada btn btn hari ini close the gap ya hari ini close the gap dan menyentuh ke area resistance di trend line nya oke trend line nya jadi ini bisa jadi juga ini lagi di resistance dan bisa jadi juga menjadi bagian kalau dia memang harus koreksi di resistance saya bukan mau nebar fear ya di saat wah yang lain pada ngomong oh ini bagus untuk ini saya gak mau saya maunya kalian hati-hati ya gitu ya maybe 7800 belum bisa lewat mungkin bisa dicoba di akhir tahun ya gak sih next kita lihat dengan bank second liner ada bng bng juga close the gap bng juga close the gap ya resistance dekat 2000 hati-hati ya kemudian kalau kita melihat tadi saya sempat di awal-awal kalau teman-teman ada lihat saya sempat cek chart property enggak gimana gerak malah ada sellernya ya malah ada sellernya oke kita breakdown oke ini ada yang HK di jam 2an ketika pengumuman suku bunga kemudian turun nah ini kayak gini nih ini bisa jadi lanjut besok bisa jadi lanjut jadi kalau kalian mau ya untuk si putra kalian bisa spekulasi entry 1,3,1,5 cut loss di 1,2,70 atau 1,2,6,5 nah targetnya itu bisa kelas high nya ini resistance pertama 1,3,6,5 1,3,8,5 target keduanya di 1,4,30 ya itu iya bisa kemudian sumarekon sumarekon juga hari ini akhirnya berhasil close di atas 8,5,5 eh 6,5,5 nah 6,5,5 ini jadi support kuat oke 6,5,5 6,30 6,1,5 ini jadi support kuat yang di bawah ini udah gak berlaku lagi oke ini masih uptrend ya untuk sumarekon BSDE BSDE ini juga kena resistance hari ini volumenya gede banget nah kenapa dia bisa lanjut karena kemarin itu ada yang beli gede banget jam 4 pas closing dan hari ini lanjak naik nah ini ada seller nih jam 2an oke jadi hati-hati di resisten sumarekon juga di resisten BSDE pay one pay one sama sama oke kita cek disini nah ini ini kan ada potensi ascending triangle PR nya adalah dia harus close di atas 515 kalau lebih bagus 530 nah ini bisa lanjut naik nah ini kan kemarin saya sempat bahas oke jagain 494 ya sekarang jagainnya naik jadi 500 untuk pay one APLN APLN juga belum bisa close di atas 138 ya ini sempat naik cuman belum bisa close di atas 138 nah ini jadi PR juga ini ada resistance kena 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 142 sampai 144 resistance berikutnya itu di sini 148 sampai 15 itu ya ini APLN next kita lihat Arto Arto lumayan ya Arto lumayan berhasil mempertahankan dia punya uptrend oke target kenaikan dari IHNS nya itu kan di udah capai ya hari ini per hari ini udah capai targetnya ya jadi happy ton ya tapi maksimal ya maybe 3250 lah semoga ini ini ada resistance 3230 sampai 3310 ya kemudian BBYB BBYB ketahan di support 274 ya ketahan di support 274 kalau ditanya apakah sudah uptrend jawaban saya sudah minor ya pilihannya adalah ini kan posisi sudah di atas jelas nggak buy disini tunggu dia breakout pilihannya ya berarti ini ada resistance yang dia harus break 330 sampai 344 kalau dia bisa break at least close di atas 336 nah ini oke agro agro juga belum kalau dia bisa close di atas ini 300 nah ini baru aman ya nextnya baru bisa ke area ini 324 310 sampai 324 nah itu di atasnya lagi baru ada resistance lagi ini saya kasih 2 resistance dulu kuncinya dia harus lewat 324 oke bevin ya artong naik bevin ya otomatis biasanya ngikutin cuman ini memang sudah jalan sudah kena resistance ya sudah kena resistance maybe bisa koreksi sebentar dan dia belum hit MA200 ada potensi dia untuk hit dulu MA200 ada potensi oke nah sekarang jagain 970 untuk bevin ya mtech mtech juga sama belum bisa break ya ini kita sempat beli di live 3 September ini sudah kena resistance ya happy coon buat teman-teman kalau ada kalau dia bisa break maka targetnya keempat tujuh empat ya tapi kalau kalian belum ada kalian beli lagi boleh gak silahkan jagain 392 sama plannya ya cut loss di 384 oke itu untuk mtech next doit doit belum bisa break ya downtrendnya hati-hati bisa jadi dia koreksi dulu akra nah akra oke ya kelihatannya oke dia sudah berhasil keluar dari downtrendnya nah ini bisa jadi the next kalian punya potensi yang oke disini karena dia ada bulldiff dia bisa ke 1500 targetnya 1700 ya jadi kalau kalian mau bagi jadi 2 pembelian 1450 cut loss di 1385 bagi jadi 2 pembelian oke ini disini kalian boleh beli porsi 30% ini udah kayak saya ngajarin di GLC Sudirman malah ya disini kalian boleh beli 30% nah dibawah sini 70% atau 40-60 nah target 1 itu hit MA200 disini 1575 target 1 target 2 disini ya sekitar sini lah ya ini kok ada umu-umu disini oh ini ini resistennya oke dia harus break 1565 kalau dia bisa break 1565 baru bisa unlock ke 1700 so sekarang target kita ke 1565 dulu oke hitung untuk akra next ada bumi nah bumi sudah capai area TP happy con ya teman-teman dari live 3 September udah dapat 13% ya saya hapus saat ini bumi kalau kalian mau itu jagain 100 area 100 jagain area 100 ini volumenya gede tapi tidak segede kemarin ya berarti ini ada mulai mulai-mulai ada perlemahan volume jadi bisa jadi dia koreksi dulu jadi gak perlu buru-buru oke ya oke 98 sampai 100 itu area yang kalian jagain bumi next DSNG belum TAPG gimana CPO-CPO kita ya ini udah capai saya hapus L-SIP L-SIP juga ketahan di support kuat 960 Ali is the same ya ada lagi gak udah mungkin itu aja kemudian kita masuk ke retail ini oke happy con ya ini kok ada panah panjang oh target falling wedge ya ini falling wedge yang disini targetnya sih ke atas tapi kan ada banyak rambu-rambu yang perlu kita perhatikan disini 835 ini berarti dia bisa close di atas 800 ya good ini ada satu resistance disini saya anggap resistance minor lah ya 800 sampai 810 kalau dia bisa break maka area ke 835 baru 850 870 ini target bullish divergence nya ya untuk saat ini kalian cukup jagain 760 775 yang disini udah gak berlaku ya oke ya jadi happy con buat teman-teman yang kalau ada dan kita beli dari live agustus hampir satu bulan kita ngehold SS ini kado buat kalian ya SS dulu saya pernah kasih dari 400an naik ke dari sini kalau gak salah ini dari sini 400an naik sampai ke 600an 700an nah sekarang semoga ini reversal nya ini karena sentimen SS SS nya itu melepas lisensi S hardware nya ya itu itu aja tapi secara company ya ini masih oke itu SS kemudian era era launching iPhone berapa iPhone 16 menurut kalian gimana iPhone 16 kita coba diskusi dulu komen dong iPhone 16 gimana good worth to buy yuk 90an orang nih pengguna iPhone ada pasti iPhone 16 worth to buy or not soalnya yang sekarang aku pake ini iPhone 13 Pro Max bukan beliin gua tanya beli atau enggak maksudnya enggak maksudnya emin gini worth it enggak dengan harga segitu mendapatkan HP eh segitu worth it enggak ini something ini something kurang laku oke saya baru melihat ada dua orang yang ngomong beli yang lain kasih pembelaan dong mana kalian iPhone apa sih nama sebutan fansnya oke berarti bisa disimpulkan bahwa oke ini harusnya sudah ya ini sudah hampir price in lah ya dengan iming-iming bahwa oh iPhone bakal rilis dan ternyata ya tidak sehebo itu oke jadi ini saya turunkan area belinya kesini boleh ya kita kan belum beli juga jadi kita beli sahamnya aja jadi kalau kalian mau beli I think di 432 ya 432 sampai 422 oke cut loss di 418 ya ini udah kayaknya mau arah turun ada kalau baca review oke worth worth it kok kan bisa cicilan hahaha lebih baik beli saham SS kan kok era dong era kan ini iboxnya semua iphone baru semua hp baru juga beli di PO paling bagus lah dulu samsung beli hp dapet tv ya gak sih ya oke so era aku just pembelian turun ke bawah sini baru lebih oke oke aku melihat ke komen-komen kalian yang cukup sadis kayaknya oke saya memutuskan saya tidak beli tapi z-fold 6 boleh lah ya z-fold 6 boleh lah ya iya udah gak happening sejak steve jobs nya gak ada udah gak terlalu ini sih indf indf kena resistance ya jadi udah gak menarik jangan dibeli lagi ya jangan dibeli lagi jaga TS aja untuk indf next ada KLBF nah ini mulai menarik nih healthcare mulai jalan lagi healthcare mulai jalan berarti defensive silo siloam masih sideways aja ini lowest berapa ini 2810 ah selisih satu tik aku anggap capai ya tom saya naikin nih saya ngaku ngaku nih dapet nih coba kita liat heboh gak nih dapet nih ya cerisi satu tik hidup tim alu semua ada cik bagi bagilah mitra keluarga gimana ah sideways doang beli beli di bawah jual di atas oke astral 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 good finally dia bisa close di atas 5225 berarti ini ini volumenya gede banget gede juga ya lumayan gede ya berarti ini menjadi area bullish rectangle bukan double bottom ya ingat bukan double bottom saya kasih warna kuning deh berarti ini akan menjadi bullish rectangle astral itu menarik target kenaikannya ke 5000 tapi for supaya lebih ini dia harus close di atas 5425 nah ini confirm jalan ya confirm jalan oke ya ini karena dia mau capai target bull div nya kalau dia capai sini ya itu udah target 1 lunas kita beli dari bawah juga oke next ya naik ke atas oke kita coba analisa ada sesuatu oke disini ada trendline pas ya ini ada trendline ya oke astral ada UT UT kita dapat area beli ya saat ini masih on track ya oke brand brand masih koreksi ya volumenya lumayan gede kayaknya mesti spare agak bawah ya at least kita lihat dulu respons 10 ribu nya gimana ya jangan buru-buru entry BRPT masih sama ya ini udah capai target saya hapus cuan juga enggak ya saya masih tunggu di bawah petro ini masa-masa koreksi ya masa-masa koreksi Tani ini juga kayaknya masih sideways ya belum ada arah tapi kalau dia sampai jebol 9275 udah goodbye my love oke Adro Adro saya bilang sih kayaknya di sekitar 3.400 itu lebih menarik ini masih volumenya udah mulai mengecil ya 3450 itu lebih oke ini saya kasih plan bukti amat cut loss di 3410 3530 sampai 3440 cut loss 3410 ya Sarah Toga Sarah Toga is the same ini volumenya juga mulai mengecil I think ini area yang cukup menarik 2200 beli 2330 cicil ke bawah pelan-pelan ya belinya pelan-pelan jadi piramid ke bawah alright nah langsung ada yang tanya ini ASA kalau kalian nonton IDX Live saya waktu itu saya ada rekomendasikan ASA ya dan ini dia berhasil break downtrend nya oke apa saya gambar ulang ya sebentar ini saya hapus ini tetap oke dia berhenti disini oke ini jadi oke good resisten 760 sampai 780 kok ada asterik oke dia mantul di Fibo Golden Ratio good ya kemudian hmm coba ya kalau ini memang uptrend pas oke memang jago gambar eh 725 sampai 710 sih ini kalian jagain disini cut loss di 705 target pertama 770 target kedua ini 810 target ketiga ini oke saya kasih kesini dulu 780 ya SLC hmm ini terlalu volatil sih menurutku mending asalnya gak sih ya mending asalnya kok buka stockbit ada gak pakai hah gak gak pakai reversal aku gak ada stockbit anyway aku gak gak pernah ada ini MBMA juga turun MBMA kenapa wih oh lalalalalala saya kapan gambar ini ya ini kapan sih oh live yang kamis ya lalalalalalalala gini aja jebol ya kita lihat apakah memang bisa turun gak tau sudah pas eh formasi candle seperti ini let's see ya kayaknya ini bisa kesini kayaknya ya formasi candle nya itu menarik coba lihat nanti ya tins tins seperti biasa dia kayaknya masih sideways ya 960 985 sampai seribuan jadi manfaatin aja momennya enggak ada sih enggak ada enggak ada oke yang paling sideways sideways itu aja ya teams mapi 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 sudah kena resistance ya nih target IHNS nya udah capai gap sudah ditutup 1885 ya harusnya dia koreksi dulu harusnya oke harusnya dia koreksi dulu at least kesini ya targetnya udah kelar meres ini ada seller kelihatannya oh ada yang beli oke besok buy oke besok buy boleh jagain ini kalau kalian mau trading nih 178 1765 yes ada buyer oke good mapi masih oke harusnya masih bisa ketahan saya kasih dua plan ini kalau jebol buang 1765 dia kayaknya bisa naik lagi kesini oke itu mapi MBMA MBMA kan tadi udah MBMA saya masih belum mau mancing karena formasinya masih turun MDKA nya masih tertahan di support ya masih sideways ASS sudah di paling depan brand juga sudah PNLF nanti kamu nonton ulang ya gak apa-apa PNLF ini kayaknya mau koreksi ya aku gak dulu deh kalau PNLF BBB tadi udah Gotoh Gotoh menarik tapi di bawah sini ini plannya kapan sama masih live oh ini di ini ini kemarin berarti ini live untuk supreme oke ini live untuk supreme jadi saya bikin satu lagi supaya penanda cut loss yang sama 52 targetnya juga sama kesini ini saya geser deh kelihatan biar kelihatan bedanya oke plannya masih sama saya tunggu dia turun ke bawah so far sih ada buyer ini ada seller terakhir-terakhir ada buyer maybe oke ini kalian sudah tau ada plan yang di bawah ini kayaknya coba disini deh cut loss 57 lu HKA besok oke antri sampai 59 cut loss di 58 targetnya ke MA200 saja ya oke ya goto kenapa dengan BBKP eh bagus ya kapan saya ada gambar BBKP kok saya sampai gak tau saya ada pernah gambar BBKP oke BBKP kelihatannya menarik tapi jangan tanya saya ya ini ada apa ya saya gak tau ini ada apa cuma paling untuk trading liquidity tolong diperhatiin bulldiff yes ada bulldiff pakai ini aja ya bulldiff targetnya 8 ini 7275 84 87 katlos di 58 ingat ini emiten di bawah 100 akan 1 ticknya akan sangat berarti games aku gak bahas ya tower wah wah tower failed ya udah buang tower buang gak ada cerita ini berarti dia naiknya udah beres tower tower harusnya udah beres disini kayaknya disini bisa mantul ada bear div kah ada disini bear div nya itu dari sini ya targetnya di 790 ya maybe offset cuman kayaknya enggak deh fold candlenya satu batang kayak gini enggak deh ya jakva itu masih jelek sih kalau mau sih better tunggu dia break 1600 cepin is the same cepin kalau kalian lihat dia itu cuma sideways oke berarti kalau kalian mau dapat lebih murah better to 5400 oke sebentar sebentar oke dia berhasil break 4710 4780 maybe tunggu disini bahas Atro Spin-Off kau masih bingung Atro Spin-Off itu Intinya tuh dia Cuman mau dapat Flow Green Flow ESG Karena flow dari Amerika ataupun negara-negara Di flow market Itu mostly adalah Dana-dana ESG atau dana-dana Ramah lingkungan Dengan dia mendapat flow itu Dia bisa mengembangkan Dia punya lini bisnis di Green Sektor Sehingga dia bisa Dapat flow nya Jadi kalau AAI itu Dicabut, dijual Maka Adaro itu bukan Perusahaan call lagi Oke Burukan perusahaan thermal call lagi Karena dia sudah Nggak ada call nya Ya Itu Jadi Kalau ditanya Untuk masyarakat umum Atau hanya owner Namanya itu Kalau kamu sebutnya Adalah IPO Itu berarti hanya untuk Umum Nanti untuk masyarakat umum Ya Cuman Jujur li Aku nggak terlalu Ikutin flow nya Ya Biasanya aku Aku lihat Di Algo research Itu penjelasannya Udah lengkap menurutku Ya Disana Kamu bisa baca Ya Harum Harum Aku takut Dia head and shoulder Kelihatan nggak sih Head and shoulder Kelihatan nggak sih head and shoulder nya Belum dulu deh untuk harum SMGR Jelek Jelek Seben busuk Telkom Telkom oke Nggak ada masalah SMGA Aku nggak tahu Ini tel apa ya MRT lagi di area beli Ya Cut loss Di 3040 Saya tidak ikuti Laba Ya Hafiz Kamu Maaf ya Aku nggak bisa jawab APLN Udah Tower Nggak buang Laba Aku nggak ikutin Ya MNCN Busuk Bisa Tunggu di bawah Ini kena TS juga PNLF udah MLPL MLPL maybe tunggu di 7172 Lship sudah Masih on track Sama-sama Antam Antam Tunggu dia deh Lihat dia Rites kali lagi 1320 nya BSD udah Mark Terlalu tipis Sorry Nggak bisa saya bahas Inco Tunggu dia break 3720 ya Baru menarik BTPS Eh Setelah downtrend panjang Oke Let's see Coba kita analisa Secara teknikal Oke First Dia masih downtrend Saya nggak pernah Trading di BTPS Ya FYE Jadi Aku nggak tau Gayanya Gimana Cuman Aku bisa kasih Kamu analisa Secara teknikal Aja Kalau dia bisa break MA200 Baru kamu entry Kalau nggak Nggak usah Gitu aja Ya Asi udah Isat Isat tunggu di 10.000 10.200 1-10.000 Cimori Cimori kan Kamu ada kan Ltrader Kamu kan ada Biasa sering tanya Polanya masih sama Kopas aja udah Ini kamu beli Beli lagi di bawah nih 5.000 lagi udah Tiktok aja itu MSky Aduh Toba Aduh BTPS Aduh Busuk Ini nggak Turun Oke Jam 8 Thank you buat temen-temen Yang udah nonton Kalau kita mau belajar Bahas bareng lagi Lebih seru Kita bisa bahas bareng Di Grup JOC Kalau yang tanya JOC itu apa Itu namanya Sekuritas Nah Itu bukan tempat Kamu main gaplek Ya Kalau mau Silahkan Bit.list Register JOC S280 Cukup deposit 20.000.000 aja Ya Dan ini Free Tidak ada Dipungut biaya Apapun Kecuali V Transaksi Ya V transaksi Itu ke JOC aja Kita cukup Fokus ke Kita belajar Oke Supaya kita Siap Nanti Ketika bull market Itu datang Ya Jangan sampai Nanti terjadi Oh Sudah bull ya Kok aku gak tau Nah Jangan sampai Seperti itu Oke That's it Thank you buat temen-temen Yang udah nonton Besok Saya ada live Bareng Kohandi Di Academy Admirals Jadi Jam 7 Juga Sama Kita akan bahas Mengenai suku bunga Lebih seru lagi Disana Kemudian Saya Mungkin Oh bisa Minggu depan Masih ada Karena saya ada Di Jakarta Maybe Minggu ini Ya Tapi saya ada Seminar That's it Thank you Buat temen-temen Semua yang sudah nonton Sampai jumpa Dan Selamat beristirahat Bye bye